Intro Mari kita lanjut ke part kedua dari seri Netflix yang judulnya Persight The Grey Abis penangkepannya Suin, tim Grey itu ngadain rapat bareng militer Walaupun Jun udah negesin ke semuanya kalau Suin tuh parasit Cheol Min masih kekeh dan nganggep kalau Suin itu manusia Karena dari hasil tes rongsen punyanya Suin tuh nunjukin si Suin itu tuh manusia bukan parasit Ketua Jung ya juga ngikut kekeh karena dia bilang pas di hari kemarin dia lihat sendiri gimana Suin berubah jadi parasit Jadinya militer nyuruh bawa Suin ke markas pusat buat dicek lebih lanjut Di masa pingsannya Suin ini ada di dalam alam bawah sadarnya Dia akhirnya ketemu sama Heidi dan ngobrol panjang lebar disitu Heidi bilang kalau dia tuh sengaja ngebuat Suin gak sadarin diri biar Suin ini bisa bertahan hidup Kita kemudian diliatin sama trauma masa kecilnya Suin Dimana dulu dia ngelaporin bapak kandungnya sendiri gara-gara sering disiksa Plus dia pun ditinggal sama ibunya gara-gara bapaknya Suin itu suka main tangan cuy Nah dari situlah dia akhirnya deket sama om Cholmin Bahkan Suin udah nganggep Cholmin ini kayak bapaknya sendiri Kita pindah ke Kang Wu Dia tau kalau Suin tuh ketangkep Tapi dia ngerasa bodo amat bukan urusan dia Jadi dia pun pergi naik bus Tiba-tiba dia didatengin sama Cholmin Yaudah karena udah ketangkep Akhirnya Kang Wu ini ngejujurin semuanya Kang Wu ngasih tau kalau tangan kanannya detektif Cholmin ini Si Won yang kemarin itu tuh ngebunuh parasit detektor Nah dia bilang kalau kemungkinan besar Detektif Won itu seorang parasit juga yang lagi nyamar Cholmin tuh masih belum percaya Sampai dia bakalan ngebuktiin sendiri nanti Nah alasan Cholmin ngedatengin Kang Wu Karena Cholmin nyuruh Kang Wu nyeritain semua yang Kang Wu tau tentang Suin Dan juga Cholmin ini pengen minta tolong buat nyelamatin Suin Pas nanti Suin dipindahin ke markas pusat Awalnya Kang Wu gak mau karena ya itu bukan urusan dia lagi Tapi akhirnya dia mau karena nganggep mereka pas itu udah berjuang bareng-bareng Kita pindah ke si pengkhianat Dia ngabarin pendeta Kwon kalau Suin tuh bakalan dipindahin nanti malam Beberapa jam sebelum Suin dipindah Kang Wu dateng ke markas tim Grey Dan nyamar jadi petugas penjaga disitu Dia berhasil nyusup bahkan ngebohongin petugas yang jaga di depan ruangannya Suin Buat gantian jaga Tapi ternyata ketua tim Grey tuh majuin jadwal pemindahan Untungnya Kang Wu berhasil masuk ke dalam truk kontainer bareng sama Suin disitu Semuanya pun berangkat Pas sampe di jembatan aneh banget cuy Tiba-tiba aja macet Dicek lah Ternyata di depan sana udah ada parasit yang ngehadang biar tim Grey ini gak bisa lewat Ya tujuan mereka tuh mau ngebunuh Suin yang jadi penghalang organisasi parasit Tim Grey bareng para parasit ini saling serang Ketua Jun merintahin buat truk yang ngebawa Suin puter balik dan cari jalan yang lain Tapi truk ini keburu didatengin sama parasit Kita kemudian ke dalam kontainer Nah Kang Wu ini bingung Kayak mana caranya buat ngebuka helmnya Suin Karena helm itu tuh bisa nyuntikin gas beracun Dia kemudian keluar truk Dan akhirnya nemuin ketua Jun yang lagi pingsan gara-gara tadi diserang sama parasit Kang Wu pun ngambil remote buat ngelepasin helm itu Mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur bareng Nah si detektif Won kesel Karena Suin berhasil kabur Jadi dia pun langsung tancap gas Bareng Cholmin buat ngikutin Suin Ternyata bukan itu tujuannya detektif Won Di tengah jalan dia ngebelokin mobilnya ke sebuah gudang di tengah ladang Nah Suin yang khawatir kok mobilnya Cholmin ini belok Suin pun turun dan lari buat ngedatengin si Cholmin itu Pas sampai sana akhirnya Won tuh ngejujurin semuanya Dia bilang dialah pengkhianatnya selama ini Karena dia tuh tergiur sama duit yang dijanjiin sama organisasi parasit Karena gajinya gak nutup buat bayar sekolahan anaknya Karena dia ngerasa gaji polisi itu kecil Dia pun gak ada pilihan lain selain kerjasama bareng parasit Pemimpin parasit sependeta itu pun dateng Dan tiba-tiba aja ngelepasin kepalanya Dan kemudian nebas kepalanya Cholmin Nah parasit pendeta ini pun sekarang pindah ke tubuhnya Cholmin Pas banget adegan itu dilihat sama Suin Yang baru dateng dia ngeliat palak pamannya ngelinding gitu aja Dia bareng pemimpin parasit yang sekarang di tubuh pamannya itu duel Di tengah itu datenglah Kang Wu pakai mobil Dan nabrakin ke arah Cholmin yang palsu ini Dia pun nyelamatin Suin buat pergi dari tempat ini Heidi yang ngambil alih tubuh Suin bilang Kalau Suin ini lagi gak baik-baik aja di dalam situ Dia sok berat cuy masihan Satu impostor aja udah bikin repot Ini malah ada dua impostor di tim Grey Bakalan nambah bikin ribet Kita terusan flashback di hari dimana adeknya Kang Wu hilang Dimana pas itu adeknya ini abis balik jaga toko Nah dia tuh ngeliat ada orang-orang yang dateng ke rumahnya Yang dateng tuh ternyata pendeta Kwon bareng temennya cuy Dan tiba-tiba aja mbaknya tuh berubah jadi parasit Ngeliat itu si adeknya ini auto kabur Nah dikejarlah sama tiga parasit ini Tapi akhirnya adeknya Kang Wu ini pun ketangkep Dan nasibnya ya bisa ditebak yang kayak kemarin itu Dia dijadikan makan malam bagi para parasit Kita balik ke masa sekarang Dimana Kang Wu berhasil kabur bareng Soe In Nah disini posisinya Soe In tuh masih shock berat cuy Sama kematian Chol Min Ya gimana gak shock coba Apalagi matinya Chol Min itu dipenggal kayak gitu Nih orang dua akhirnya pergi ke tempat temennya Kang Wu Kita ke tim Grey Nah tim Grey ini disidang sama militer Karena mereka gagal mindahin Soe In ke markas pusat Bahkan sampai-sampai ngebiarin Soe In kabur Nah mereka terusan ngebahas tentang festival Yang gak bisa dibatalin gitu aja Karena acara ini punyanya wali kota Akhirnya tim Grey dikasih waktu tiga hari Buat ngebunuh semua parasit yang ada Sekaligus ngamanin festival itu Nah disini Chol Min Palsu lagi nyamar Dan gak ketahuan cuy Chol Min Palsu ini laporlah ke Jun Dia ngelaporin tentang markas baru parasit yang ada di tengah kota Dan akhirnya Jun merintahin buat ngelaksanain operasi kesana besok Soe In ngehubungin Jun minta ketemu empat mata Soe In ngelaporin kalau ada parasit yang nyusup di timnya Soe In bilang kalau Chol Min yang sekarang ada di tim Grey itu Sebenernya pendeta sekaligus pemimpin para parasit Jun awalnya gak percaya Dia bahkan ngasih tau ke Soe In operasi penyerbuan markas parasit itu Yang ngusulin ya Chol Min itu Masa iya pemimpin parasit ngebocorin hal begituan Soe In ngegesin bisa aja itu cuma jebakan Bisa aja pas sampe sana tim Grey itu pada dibunuh-bunuhin Soe In mau ditangkep lagi Tapi untungnya Hai dibangun dan pergi dari situ Soe In dijemput sama Kang Wu Nah mereka berdua pun balik ke tempat persembunyian Nah ternyata disana malah ada parasit mbaknya Kang Wu cuy Yang tau lokasi Kang Wu gara-gara nyadap HPnya Kang Wu Temannya Kang Wu ini jadi korban dan mati disitu Sedangkan Kang Wu sama Soe In berhasil kabur Besoknya Jun mau mastiin omongannya Soe In tuh Yang bilang kalau Won sama Chol Min itu parasit Dia pun coba nyabut rambut Won Tapi ternyata gak ada tanda-tanda parasit Ya iyalah gak ada karena si Won ini manusia yang berkhianat demi duit Pagi-pagi buta mereka pun ngedatengin markas parasit Disana ternyata banyak sisa anggota parasit cuy Karena gak ada persiapan karena serangan dadakan Parasit-parasit itu pun pada mati dibunuh sama tim Grey Nah parasit mbak Kang Wu ini hampir aja jadi korban Tapi dia kebetulan aja barusan balik dari nyari Kang Wu Dia marah jengkel juga ketika ngeliat Kalau pembantaian kaumnya itu malah dilakuin sama pemimpin parasit sendiri Si pendeta atau sekarang yang ada di tubuhnya Chol Min Dia malah berhianat sama kaumnya sendiri Jun pun bilang ke Su In kalau ini bukan jebakan Karena mereka berhasil ngebasmi banyak parasit disitu Nah Su In sama Kang Wu heran Kok ada yang aneh mereka baru sadar kalau bentar lagi kan ada festival Nah festival itu bakalan datang wali kota Kemungkinan besar pemimpin parasit itu ngincer badan wali kota Buat dijadiin inangnya Kita flashback di hari pas detektif Wan ini berhianat Nah jadi detektif Wan ini salah satu jemaat gereja dari pendeta Kwon Pas dia mau nemuin pendeta Kwon buat konsul-konsul gitu Tentang permasalahan hidup Sampai sana ternyata dia ngeliat pendeta Kwon tuh lagi diem nonton TV Tapi berlumuran darah cuy Dipanggil-panggil juga gak ada respon Wan terusan penasaran Kok dari kamar tuh kayak bau busuk gitu Pas dia cek Ternyata ada mayat istrinya pendeta Kwon Yang udah terbunuh dan terbujur kaku disitu Baru aja ngeluarin pistolnya Pendeta Kwon udah berubah di mode parasitnya Tapi si parasit ini gak jadi ngebunuh detektif Wan Karena pendeta Kwon ini tau Kalau si Wan ini seorang polisi cuy Jadinya Wan ini diajak kerjasama sama pendeta Kwon Ya si Wan ini kalau nolak nyawanya yang bakalan melayang Jadi dia terpaksa buat nge-iyain ajakan kerjasama ini buat nguasain dunia manusia Kita balik ke masa sekarang Parasit yang sekarang udah ada di tubuh Cholmin ini Ngumumin ke media Tentang serangan yang polisi bareng tim Grey lakuin beberapa hari kemarin di markas parasit Dia pun juga nge-spill identitas sisa parasit Yaitu Suin sama mbaknya Kang Wu yang seorang parasit Jadi Suin tuh sekarang jadi burunan cuy Nah ketua tim Grey yang ngeliatin Cholmin ini kayak ngerasa aneh gitu Padahal kemarin-kemarin nih orang mati-matian buat ngelamatin Suin Kok sekarang seolah-olah bodo amat gitu Suin mau mati atau ketangkep Gak peduli si Cholmin ini Kita pindah ke Kang Wu Tiba-tiba dia diajak ketemuan sama mbaknya sendiri Nah si parasit ini katanya pengen bales dendam Karena temen-temennya tuh dihianatin sama pemimpin parasit Ya Kang Wu sama Suin gak ada pilihan lain selain setuju kerjasama Malam festival Tiba-tiba tim Grey dapet laporan dari orang anonim Tentang keberadaan sisa parasit Nah posisinya tuh jauh dari tempat festival Tapi karena disuruh sama atasan dari militer Tim Grey pun berangkat ke lokasi itu Di tengah jalan Jun ditelpon sama Suin Dengan bilang kalau pemimpin parasit itu ngincer badannya wali kota Buat dijadiin inang Ngedenger itu Jun pun merintahin timnya Buat puter balik ke acara festival yang dihadirin sama wali kota Malam festival ini meriah cuy Si wali kota pun udah dateng di festival ini Suin Kang Wu sama mbaknya tuh juga dateng di festival ini Tentu aja Cholmin palsu sama detektif Won juga ada di tempat ini Tiba-tiba ketika ngeliat kesempatan Wali kota tuh lagi lengah Cholmin maju ngedeket Dia langsung berubah ke mode parasit Dan mau ngambil alih badan wali kota Tapi untungnya Kang Wu turun tangan buat ngehentiin si parasit ini Tim Gray udah dateng nih Nah Jun nih ngeliat Suin bareng mbaknya Kang Wu Jadi dia pun coba buat nembakin dua parasit ini Heidi bangun dan berhasil ngelumpuhin Jun Tim Gray dateng dan ngeliat Kalau kepalanya Cholmin tuh udah gak ada Yang nandain kalau parasitnya tuh udah lepas dari inangnya Ternyata kepalanya tuh dibawa sama detektif Won Nah Won ngikutin wali kota yang kabur nih Untungnya sebelum parasit ini ngambil badannya wali kota Parasit mbaknya Kang Wu dateng Dan duel sama pemimpin parasit Tapi karena si parasit satu ini super lincah Parasit mbaknya Kang Wu pun berhasil dikalahin Nah jadi parasit ini bakalan melemah Kalau lama gak dapet inang Nah kebetulan si detektif Won ini gak deket Jadinya si pemimpin parasit ini pun ngambil alih badannya detektif Won Sekarang wali kota kabur bareng sama Kang Wu Dan berhasil ngebawa wali kota pergi dari tempat ini Untungnya Heidi dateng Dan dialah yang sekarang duel sama pemimpin parasit satu ini Suin mancing ke ruang pameran Nah ternyata diem-diem pemimpin parasit ini Misahin sebagian tubuhnya Jadi keliatan bolong tuh kepalanya Heidi ini gak tau Tiba-tiba dateng Jun ngebawa senjata Nah disini pun Jun gak tau Kalau pemimpin parasit ini udah ada di tubuh detektif Won Jun taunya yang parasit disini ya cuma Suin doang Dikomporin tuh sama si detektif Won Buat buruan yang basuin Tapi akhirnya si Jun sadar Kalau yang jahat disini Won Nah si Jun ini ngeliat dari pantulan kaca Pala Won yang bolong Nah bagian parasit yang lain itu Mau nyerang Jun dari belakang Untungnya sama si Heidi berhasil ditusuk Jun pun ngebunuh detektif Won ini Dengan begitulah pemimpin parasit ini pun mati Ngeliat Suin yang beda dari parasit-parasit yang lain Ngebuat Jun kesentuh Dan ngecualiin Suin ini Jun pun merintahin tim Grey buat gak ngebunuh Suin Karena katanya Suin ini cuma manusia biasa cuy Jadinya tim Grey pun ngebawa Suin ke rumah sakit Beberapa minggu dari kejadian itu Suin ini sekarang pindah kerja ke Indomaret Nah Kang Wu sekarang udah dapet kerjaan katanya Ternyata Kang Wu ini sekarang udah gabung di tim Grey Kang Wu juga ngasihin surat yang ditulis sama Heidi Heidi bilang kalau dia tuh selalu ada buat Suin cuy Dan season 1 series ini pun ditutup sama kedatangan seseorang Yang katanya mau nemuin Jun Dia katanya punya info penting yang ada sangkut pautnya sama parasit Ternyata yang datang ini adalah sepuh dari film sebelah Shinichi Izumi Karakter utama dari film parasit Jepang Yang kayaknya di season 2 yang belum tau kapan Bakalan collab sama tim Grey Korea ini Gimana sama seri 1 ini? Menurut lu seruan mana? Yang Jepang apa Korea? Coba komen di bawah Ya mungkin cukup itu Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton!